Sebagai akhir dari Pledoy Akuwo, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Perkara Akuwo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Pertama, menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidir, dakwaan ke-2 primer, dan dakwaan ke-2 subsidir. Dua, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan Akuwo seharusnya menerapkan asas Unavia Principle karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Ketiga, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum saat berita acara pemeriksaan dalam perkara Akuwo dilakukan. Kempat, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overmah dalam diri terdakwa. Kelima, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP.